Juara itu lahir bukan dari sebuah kebetulan, bukan dari empuknya kasur, tapi kerasnya latihan. Hidupkan mimpimu, ini bukan mengucarakan mimpi, tapi mewujudkan mimpimu. Ini tentangmu membuatmu memperhatikanmu. Saya mungkin bukan yang terbaik, saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Yang saya yakini, saya bisa dan pasti bisa. Saya Gusti, selamat datang di Brokes. Halo Gusti, apa kabar Gust? Halo Mas, baik, Alhamdulillah. Gusti nama lengkapnya siapa sih, Gust? Nama lengkap itu, Handy Gusti Nanda. Handy Gusti Nanda. Iya, tiga nama itu kan? Ini kalau dari kostumnya nih, kalau saya tebak kayaknya, lana ke basket ya. Wah, salah dong. Ini kostum apa ya, kira-kira Mas? Anggar ya? Ya, betul. Anggar. Oke, kamu mau ngomong tentang Anggarnya, Gusti. Oke. Dari umur berapa sih belajar Anggar sendiri? Anggar itu mulai menekuninya sih setelah lulus SMP. Jadi saya kenal Anggar dulu itu SMP kelas 3. Waktu PON 2008 di Kaltim, kita tuan rumah, sebagai tuan rumah. Kebetulan, om saya yang sebagai pelatih waktu PON Kaltim itu, dia pelatih Anggar sih. Makanya beliau yang mengenalkan saya tentang dunia Anggar itu. Dan kebetulan juga sepupu di Samarinda, atlet Anggar. Luar biasa ya. Oke, terus siapa sih sosok yang paling meng-influence Gusti untuk masuk ke dunia Anggar? Yang mendorong sekali itu si om Mas ya. Itu gimana ceritanya? Ceritanya itu, ya waktu saya pertama kali lihat pertandingan Anggar itu kayaknya keren tuh kan. Pakai baju kayak gini, terus pakai topeng, masker kayak gini. Kayak, wih keren nih kalau aku pakai kayak gitu. Pake anak muda ya? Anak muda kan. Terus saya lihat juga keluarga saya main, pertandingan nasional itu. Kayaknya, kayak ketarik gitu. Aku harus nih kayak gini, kayak gini. Nah, terus om juga udah kamu lulus SMP langsung kesini aja. Kita latihan, kita mulai kayak mana awal-awalnya main Anggar itu, seperti itu. Oke. Terus kalau sumpah orang terdekat, mesti gimana di dalam keluarga? Kalau support dari keluarga sih mendukung semua Mas, Alhamdulillah. Mama, keluarga bapak juga mendukung aja sih. Tidak ada kayak, jangan lah ngambil ini. Atau biasanya kan ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau keluarga sih, support semualah. Tidak ada yang menghalangi. Alhamdulillah, sampai sekarang. Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Terus ngomong-ngomong tentang prestasi ini. Iya. Prestasi yang diraih. Untuk Dusti. Kalau dari pertanggungan orang ke daerah itu, apa aja? Sampai ke internasional. Oke, saya cerita dari awal dulu Mas ya. Jadi 2010 itu event pertama, 2010 itu event saya pertama itu kejurda. Kejurda itu saya belum pernah, udah juara itu. Pengalaman awal kan. Secara saya baru latihan 2010, baru mulai. Nah, setelah itu saya ditekan latihan sama om saya tadi itu, beliau itu. Menurut saya untuk latihan betul-betul. Kalau memang mau lebih keras lagi, latihan betul-betul. Tekunkan dalam hatimu. Nanti ada hasilnya kayak gitu kan. Jadi, setelah dari itu, saya betul-betul memulai itu. Latihan yang dari basic, dasar, semua apa itu saya tekuni. Nah, kebetulan waktu itu, 2010 ada penerimaan sekolah atlet. SKOI itu, Naskoy. Banyak ke situ orang yang tahu. Nah, ke situ saya dimasukkan. Dimasukkan ke situ untuk menekuni lagi olahraga itu. Lebih serius lagi. Jadi, setelah dari situ, saya latihan itu hampir setiap hari, mas. Setiap hari? Setiap hari, nggak ada stopnya lah. Nantinya stopnya itu weekend high, ya. Masih 2010, terus pembuktian? Pembuktian itu, tahun berikutnya, 2011, mulai, Alhamdulillah, kejuaraan daerah. Mulai juara, ya, juara tiga dulu. Di kalitim ya? Di kalitim aja dulu, masih regional kalitim aja, mas. Jura tiga. Terus itu, habis itu, next berikutnya. Nah, itu sudah setahun saya latihan itu, saya ada perkembangan. Signifikan. Karena saya tekun itu tadi, kan? Signifikan. 2012 itu, saya pertama kali juara nasional, juara nasional di kelas kadet. Kelas kadet, juara tiga. Dan masuk ke timnas nasional untuk Asian Fencing Championship. Tapi, tahun 2012. Kebetulan, tuan rumahnya kita Indonesia, di Bali. Setelah saya juara nasional itu, saya ikut gabung ke timnas untuk membela itu, Asia, kejuaraan Asia. Kalau ngomong-ngomong tentang di Bali tadi, itu kompetisinya berapa negara itu? Seluruh Asia, mas. Seluruh Asia. Seluruh Asia, bukan Asia Tenggara ya. Ya, seluruh Asia semua itu pokoknya lah. Seluruh Asia ya, bukan Asia? Bukan Asia Tenggara, seluruh Asia. Ya, itu pertama kali saya kejuaraan internasional itu. Yang paling rame di seluruh Asia? Ya, itu paling rame lah. Soalnya kita juga sebagai tuan rumah, kan? Oke, balik lagi tadi ke... Kegi ke internasional, ya? Nah, sekarang gimana? Ya, sih, ya. Itu di akhir tahunnya, mas. Itu saya Agustus, kalau nggak salah. Kejuaraan nasional Agustus. Habis itu langsung lanjut lagi. Di bulan akhir, Desember kayaknya. Itu di mana di? Di Bali? Di Bali. Di Bali. Kebetulan di Bali. Kita sebagai tuan rumah. Jadi kalau untuk kompetisi ke luar negerinya, dari tahun berapa? Mesti, untuk setahun pertama kali. Dari 2012 itu sih. Dari 2012 itu pertama kali, ya? Di Mas. Di Bali itu, mas. Di Bali. Itu kejuaraan pertama saya internasional, kan? Terus ke luar negerinya, di tahun berapa? 2014. 2014 itu di mana? Korea. Di Korea. Ya. Ada pengalaman menarik apa di Korea? Pengalaman menarik di Korea itu paling makanan sih. Makanan ini gimana? Kamu harus sebagainya nih. Iya. Itu adikasinya gimana waktu di Korea? Ya, kita susah cari makanan yang halal sih, mas. Oke. Kebanyakan sana ya makan makanan kayak gitulah. Susah kita. Terus di Korea? Waktu itu ada berada di Bali juga? Wah, kebetulan enggak itu. Saya kalah itu. Jadi pelajaran? Jadi pelajaran aja sih buat saya. Pengalaman paling menarik di mana? Menghadap, berhadapan dengan monster dari luar negeri. Kayaknya paling berat deh, menghadapi negara mana gitu waktu ini? Hampir semua sih. Kalau menurut saya berat. Karena kalau kita lihat mereka tuh posturnya jauh dari saya gitu. Iya. Jangkauannya? Jangkauannya. Oke. Nah, mungkin secara teknik juga masih jauh. Oke. Gitu ya? Iya. Soalnya kalau di anger sih mas, kalau untuk masalah jangkauan itu penting juga sih. Iya ya? Tinggi badan. Tinggi badan itu. Oke. Nah, terus berarti, terus klasifikasi anger sendiri itu terdiri dari beberapa jenis kategoris? Oh, kategoris jenis senjatanya gitu. Iya, jenis senjatanya, metode yang apa segala. Oke, saya ceritakan. Kalau yang pertama itu foil, mas. Voil itu lebih cenderung menusuk. Oke. Menusuk. Dan sasarannya pun hanya bagian nih, badan sampai belakang. Sama ada maskernya di bagian sini dia. Terus, ya itu batasnya. Terus itu yang kedua, degen. Nah, kalau degen itu full dari ujung kepala sampai ujung kaki itu boleh ditusuk. Dia sama menusuk ke foil tadi. Oke. Sasarannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang terakhir itu sabel. Nah, sabel ini, nih yang kayak gini nih. Ini sabel ini jenis senjata yang saya mainkan. Ini cenderung permainannya sih lebih kayak memarang, memukul, sabat. Membelah dia. Nah, membelah kayak gitu. Terus, sasarannya juga dari, ini maskernya, kepala, bagian sini, badan, setengah. Nah, itu sih, mas. Oke. Kalau sebagai orang awam nih, harus dari mana sih? Memulai star buat main anggar lah. Kalau untuk awam sih mungkin orang berpikir, anggar nih, olahraga apa sih? Ya. Masih nggak, nggak, nggak banyak orang tahu lah. Ya, oke. Sebenarnya kalau mulai, memulai star awal itu sih kita harus basic betul-betul dasarnya dulu, mas. Dari apa? Dari, ya kuda-kuda dulu sih sebenarnya itu. Kuda-kuda itu sangat penting untuk dianggar. Paling dasarnya itu kuda-kuda dulu. Oke. Setelah kuda-kuda itu baru nanti lanjut. Megang pedang. Ya, cara megang pedang gimana? Cara megang, cara menusuknya bagaimana? Oke. Cara memarang bagaimana? Nanti ada lagi kelanjutannya. Cara menangkis. Banyak sih, mas, itu. Macam-macam. Kalau minat berpengaruh nggak? Minat seseorang pada anggar sendiri itu menurutmu? Wah, mengaruh. Pengaruh ya? Pengaruh, mas. Kalau kita nggak minat, kita nggak bisa jalaninnya sepenuh hati dong. Oke, benar. Iya kan? Iya. Kalau untuk star di awal, perantak olahraganya itu estimasinya berapa sih? Dari yang low sampai yang advance. Yang sampai yang paling mahal, ya? Kalau untuk star pemula sih, Kalau untuk senjata dulu ya, pedang yang khususnya itu 600 ribuan udah dapat. Itu yang standar untuk khusus pemula sudah dapat. Tapi biasanya kalau untuk khusus pemula sih, mas. Kita menyarankannya itu untuk pedang aja dulu. Untuk yang masalah baju, pakaian seperti ini, masker, begitu. Nanti aja. Tapi kalau untuk kisaran harganya sih Sekitar 1 jutaan ke atas lebih lah. Kalau masker, baju ini Satu setengahan sudah dapat. Satu set sama celana. Sepatu itu Biasanya sih kalau dulu saya Awal belajar main hangga itu sih Pakai sepatu tenis. Sepatu tenis. Sepatu tenis. Kenapa nggak sepatu bola? Tidak, sedia. Jatuh kita nanti di lopernya itu, mas. Iya, iya. Aurat estimenya sekitar itu ya? Ya, sekitar segitulah. Sudah cukup. Pakai. Serem tangan juga. Serem tangan itu 150. 150 ribuan udah dapat lah. Standar sudah itu. Setuju nggak sih kalau anggar bisa kebarikan sebagai harga mahal? Ah, kalau dibilang setuju. Setuju sih. Setuju juga ya? Hmm. Atau relatif? Nggak, setuju. Mahal. Mahal ya? Hmm. Landasan pertandingannya itu mahal. Masalahnya. Landasan pertandingan, belum lagi yang Lampu recordnya itu Ah, ada sih mas? Kalau menurut saya. Oke, next ya? Oke. Selama berkompetisi nih, Yang paling mendorong musti untuk bermental juara, Terus untuk survei juga di pertama ada sih? Ah. Yang paling mendorong? Yang paling mendorong. Nah, ini saya cerita lagi kembali ke om saya ya. Oke, oke. Jadi saya itu dulu Setiap Setiap pelatihan, Setiap mau pertandingan itu Selalu ditekankan dengan Om saya. Jadi, beliau itu pernah ngomong begini. Kamu Jangan seenak-enaknya dengan saya. Jangan mentang-mentang saya ommu, Saya di sini, Kamu bisa seenaknya dengan saya. Kamu buktikan dengan saya, Kalau kamu bisa berprestasi. Jadi, Hal yang kayak gitu terus Ditekankan ke saya, Itu membuat saya Kayak jadi, Wah, aku gak Gak bisa nih, Aku harus Buktikan nih sama omku nih. Jangan cuma karena Dia omku, Terus aku bisa seenaknya kayak gitu sih, mas. Itu yang terus menekankan. Ya, aku harus membuktikan. Jadi, Sosok om itu menurut Gusti Sosok paling berpengaruh. Oh, berpengaruh dalam Anggar saya paling berpengaruh dia. Next, Gusti. Terus, Setelah aku internasional nih, Bertanding Dengan Orang beli-orang beli ini, Gusti, Pernah gak mengalami pengalaman paling menarik? Dalam hal apa nih? Dalam Anggar? Dalam hal berkompetisi dunia. Anggar. Kalau, Kayak, Misalnya kita ketemu idola kita gitu nah. Oke. Itu senang banget ya? Wah, itu senang banget. Ketemu idola kita yang sering biasa kita nonton di Youtube. Terus kita ketemu sama dia, Ngeliat dia itu, Wah, itu Hal yang Kaya, Wah, aku bisa ngeliat dia langsung ini. Terus ngeliat dia secara Secara langsung, Dia main, Liat Bagaimana tingginya. Itu sih, Kalau menurut saya. Kembali ke 2012, 2012 sih, Gusti. Event yang terakhir ke mobil lama itu next-nya gimana? Sampai pertandingan yang terakhir. Jadi, setelah 2012 itu, Ke, Ke, Ke tahun berikutnya itu, Event 2013 itu sih, Kalau dianggar nih, Kejuaraan nasional itu setahun sekali sih, Mas. Dan itu, Ya, Saya dapat mendali di bergu Untuk kejuaraan nasional. Event 2013 itu sedikit, Kalau saya ingat saya itu sedikit. Terus next ke 2014 itu sama, Seperti itu juga. Jadi, Kejuaraan nasional, Kejuaraan daerah, Porpov, Itu, Porpov 2014, Eh, 2014 ya? Ya, itulah pokoknya. Ya, pokoknya itulah. 2014, Porpov, Mendali, Ah, kebetulan Porpov itu, Kalau yang, Porpov itu, Saya, Tiga kali, Berturut-turut, Dari 2010, 14, 18, Itu, Tiga kali emas. Tiga kali emas, Khusus bergu. Khusus bergu. Terus next, Yang 2015 itu, Sama, Kejuaraan nasional, Prapon. Jadi, Sebelum kualifikasi pon, Kita ada Prapon. Itu, Kita, Saya, Jawara tiga juga, Bergu. Nah, Nextnya, 2016 itu, Pon. Pon, Pon, Pon Jawa Barat. Jawa Barat. 2016, Nah, Selama 2016 itu, Nah, Itu saya, Pergi ke Korea lagi, Untuk, Latihan. Jadi, Ke Korea itu, Yang pertama untuk pertandingan. Tandingan, Yang kedua untuk latihan. Latihan untuk, Persiapan pon, 2016. Itu, Di Korea atau gimana? Kenapa memilih Korea? Nah, Jadi, Kenapa, Jadi memilih Korea itu, Kebetulan, Di dunia Korea, Diakui mas. Apa? Anggarnya. Anggar. Bukan K-pop ya? Bukan. Mungkin K-pop juga kali ya. Jadi, Kebetulan, Dari, Provinsi Kaltim, Ngirimkan kita, Untuk persiapan, Pon, Jawa Barat itu, Sekitar satu bulan, Di Korea, Untuk, Menimba ilmu di sana. Jadi, Sebulan di sana, Mencari ilmu, Anggar di sana, Yang gimana, Cara permainannya, Sudah sana, Balik ke Indonesia, Langsung persiap, Langsung, Pon, 2016, Itu, Di, Perunggu, Bergu, Perunggu, Bergu, Ya, Habis itu, Sudah, Mulai dari Pon itu, Ya, Kayak, Event-event, Kejuaraan nasional biasa, Terus, Kejuaraan daerah, Kayak gitu sih, Ya, Kayak, Kalau Malaysia, Sama Singapur itu, 2012, Mas, Ya, Singapur itu, Bergu juga, Soalnya, Kalau di Anggar ini, Ada juga bergunya sih, Bergu itu, Ada, Empat orang, Bergu itu, Bergu itu gimana, Keroyokan apa yang gimana? Tetap main satu-satu dia, Bukan keroyokan? Bukan keroyokan, Main satu-satu, Tapi poinnya, Sampai 45, Kan, Kalau yang, Individu kan, Poinnya, 15, 15 poin tuh, Oke, Untuk Anggar sendiri, Sebenarnya, Ke, Kayak perkenaan, Ada poinnya, Atau gimana sih, Setiap perkenaan sih, Poinnya tetap satu, Biar mau dikena manapun, Tetap satu sih, Berarti, Yang dikedepankan dunia, Dalam, Olahraga Anggar ini, Sebenarnya, Kecepatan, Atau, Strategi? Kecepatan, Juga, Strategi juga, Strategi yang utama, Iya, Selama kamu berkompetisi, Di luar negeri, Negara mana, Menurut kamu, Yang, Secara teknik, Dan strategi, Menurut kamu, Luar biasa? Menurut saya, Iya, Buat gila, Di negara ini, Luar biasa, Banyak sih, Tapi yang paling, Iya, Sipir, Kalau, Menurut saya, Iya, Iya, Korea bisa, Oke, Terus, Hmm, Hung Ari, Juga, Itu, Strategi atau teknik? Teknik, Strategi, Luar biasa, Luar biasa, Kemampuan fisik, Jangkauan, Jangkauan, Cepatannya, Cepatannya juga, Oke, 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 Next, Ada lagi, Nggak mau ceritain, Musti, Pengalaman yang selama, Di dunia anggar, Bukan anggar, Nih, Dunia anggar, Kalau cerita di dunia anggar saya, Banyak sih, Mas, Seru-seru sih, Maksudnya, Saya dapat pengalaman baru, Di luar, Yang, Saya enggak punya teman, Di luar daerah, Kayak, Kan saya, Cuma dari, Kayak, Kayak, Nggak pernah nyangka aja, Gitu, Nah, Saya, Saya bisa keluar, Daerah, Punya teman, Banyak di luar sana, Yang, Yang tadinya, Saya cuma, Orang berau, Di sini, Tapi, Saya punya banyak teman, Di luar sana, Kayak, Menurut saya itu, Jadi, Pengalaman terbaik saya sih, Jadi, Capek yang terbaik saya, Banggakan diri saya juga, Apa sih rasanya, Mus, Dapat apresiasi, Terus pedali, Bukan di daerah orang lain, Tapi di negara orang lain, Rasanya gimana sih? Itu bangga sih, Membawa nama, Di daerah, Nama daerah, Bawa, Ya, Bangga sih, Mas, Kebanggaan buat diri sendiri sih, Tentunya, Orang tua juga pasti, Sekarang, Terus ini di braw, Ya, Sekarang saya di braw, Sekarang saya di braw, Kemudian, Kamu juga, Putra Bandungan, Kamu juga, Kalau saya bilang, Orang braw, Punya harapan gak sih, Di braw, Untuk, Regenerasi kamu sendiri? Ya, Tentunya saya punya harapan sih, Mas, Harapan saya itu, Semoga ada, Regenerasi setelah saya, Di braw ini, Yang akan munculkan, Ya, Atlet-atlet yang lebih, Berprestasi daripada saya, Kayak gitu sih, Mas, Harapan saya, Semoga aja, Pemerintah setempat disini, Bisa memperhatikan, Support, Kayak, Nggak usah lah, Yang, Banyak-banyak ya, Contohnya, Sarana tempat latihan, Itu sangat menunjang, Untuk, Seorang atlet sih, Mas, Terutama mental, Karena, Kalau saya lihat disini, Tempat latihan kita itu, Nggak ada, Dimana kita mau mulai, Kayak gitu-gitu sih, Mas, Oke, Mungkin Gusti, Itu aja, Ya, Brokes, Nanti next ketemu, Di, Teritaskan, Oke, Terima kasih, Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih,